Persep Bandung Nah mereka pertama menuju pertandingan melawan Dewa United di Stadion Glora Bandung Lautan Api hari Jumat 14 Juli 2023 besok Perbaikan demi perbaikan strategi terus dilakukan oleh Persep Bandung Nah pelati Persep Bandung nih Luiz Mia menjelaskan ia mendapatkan banyak sekali pembelajaran berharga menjelang melawan Dewa United pada pertandingan nanti Nah terlebih lagi nih setelah Persep Bandung hanya mendapatkan 2 hasil imbang saat melawan Madura United dan juga RMFC Luiz Mia juga menuturkan bahwa hingga saat ini persiapan anak-anak Asusnya menjelang laga ketiga sudah sangat baik Selesai pertandingan dengan Arema, Persep tercatat selalu mengevaluasi dan memperbaiki komposisi permainan sejak hari Senin tanggal 10 kemarin Nah dipadukan dengan game internal, Persep terpantau terus mencoba mencari komposisi yang pas untuk bisa memenangkan pertandingan pertamanya melawan Dewa United FC Nah beralih ke berita selanjutnya, di tengah isu boykot pertandingan Persep Bandung vs Dewa United, Alberto Rodriguez Martin meminta Boboto untuk tetap hadir Nah back Persep Bandung, Alberto Rodriguez tidak mengetahui secara pasti alasan Boboto menggelar aksi menepi sementara tersebut Pemain asal Spanyol itu mengatakan terlepas dari permasalahan yang terjadi, dia berharap Boboto bisa datang dan memberikan semangat kepada para pemain saat bertanding di pekan ketiga Liga 1 musim ini Terlebih lagi setelah dirinya tiba dan bertanding sebanyak dua kali bersama Persep Bandung, dia belum pernah sama sekali merasakan atmosfer dukungan Persep Bandung yang mewah dari para Boboto Nah sebagaimana diketahui ya, beberapa komunitas Boboto menyerukan aksi menepi sementara sebagai tindakan kekecewaan terhadap panitia atas kebijakan sistem penjualan tiket terbaru Setidaknya ada dua tuntutan utama yang dilayangkan Boboto, yaitu kenaikan harga tiket yang tidak sesuai dengan pelayanan dan juga sistem pembelian tiket yang dianggap sulit untuk khususnya untuk komunitas Nah akibat kekecewaan tersebut, Boboto berencana mengosongkan stadion GBLA yang menjadi kandang Persep Bandung besok Nah kalau misalnya menurut kalian gimana nih Boboto, adakah yang udah berencana mau nyetadion karena terpatu kayaknya tiketnya gak langsung sold out kayak minggu-minggu sebelumnya ya Atau misalnya kalian udah ikut geng Bon Jovi aja, boleh dong komen-komen di bawah Nah kita tinggalkan sejenak nih hiruk pikuk menjelang pertandingan Persep Bandung versus Dewa United Kita sekarang nih ada fakta menarik dari sosok Alberto Rodriguez terkait cara berkomunikasinya dengan pemain lain, mengingat ia hanya bisa berbahasa Spanyol Nah ternyata bak jangkung ini tetap menggunakan bahasa Spanyol dan sedikit bahasa Inggris ketika menjalani pertandingan dan ketika berkomunikasi dengan rekan-rekannya di lapangan Menurutnya ada banyak bahasa universal di sepak bola seperti defense dan lainnya Pemain Persep Bandung bernumor punggung 22 itu mengatakan berencana untuk belajar bahasa Inggris lebih dalam demi bisa berkomunikasi dengan baik dengan pemain-pemain lainnya Nah itu dia tadi Boboto juga Tribuners informasi terkini seputar Persep Bandung khususnya dalam persiapan melawan Dewa United besok Nah kalau misalnya kalian ingin membaca informasi lainnya bisa langsung aja cek di tribunjabar.id, tribunciribon.com, dan juga tribunfriangan.com Jangan lupa juga untuk like, komen, share, dan subscribe YouTube channel Tribun Jabar Video Kalau gitu saya Rena Semuwati pamit undur diri, terima kasih telah menyaksikan dan sampai jumpa lagi di Persep Update berikutnya Bye bye! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung! Persib Bandung!